Intro Berawal dari langkah para pelajar Stofia mendirikan Budi Ultomo pada tahun 1908, mempengaruhi pelajar-pelajar lain, mereka mendirikan berbagai organisasi, seperti Sekorukun, Trikondarmo, Jong Sumatanembon, Jong Batakbon, Jong Ninahasa, dan Kaum Betawi. Organisasi tersebut bersifat teknik dan keadaerahan. Selain itu juga, berdiri pula organisasi pemuda yang bersifat keagamaan. Berdirinya organisasi-organisasi pemuda yang bersifat teknik dan keadaerahan itu, memperlihatkan adanya kesadaran untuk bersatu, walaupun terbatas pada daerah masing-masing. Lama-kelamaan, rasa keadaerahan mulai memudar, dan digantikan oleh keinginan untuk membentuk persatuan yang bersifat nasional. Pada tanggal 25 November 1925, wakil-wakil dari Jong Jawa, Jong Sumatanembon, Jong Minanasa, Jong Ambon, dan Sekorukun, mengadakan rapat di Jakarta. Mereka membentuk sebuah panitia yang bertugas menyiapkan kerapatan besar pemuda. Panitia ini diketuai oleh Muhammad Raboni dari Jong Jawa. Anggota panitia adalah wakil-wakil dari berbagai organisasi. Kerapatan Besar Pemuda yang kemudian dikenal sebagai Kongres Pemuda I dilaksanakan pada tanggal 30 April sampai 2 Mei 1926 di Jakarta dan dihadiri oleh wakil-wakil berbagai organisasi pemuda. Kongres tersebut bertujuan untuk membentuk sebuah badan sentral dalam rangka memajukan paham persatuan dan kebangsaan, serta mengutamakan hubungan di antara organisasi-organisasi pemuda kebangsaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketua Indonesia dan semua yang hadir di sini atas nama panitia Kongres Pemuda yang pertama saya ucapkan terima kasih dan selamat datang pada Anda semua sebagai pejuang-pejuang kemerdekaan tanah air Indonesia Kongres ini adalah sebagai tonggak sejarah bagi para pemuda yang harus bersatu pada dengan tujuan bersama yaitu sebuah kemerdekaan bagi bangsa Indonesia Saya sangat setuju dengan apa yang dikatakan oleh Bapak Mungata Brani Kita harus memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia Terima kasih para hadirin Tujuan diadakan Kongres ini adalah untuk mengwujudkan persatuan dan kesatuan Langkah pertama yang kita lakukan adalah membentuk sebuah badan sentral Kita akan membentuk sebuah pemerintahan di dalam bentuk federasi di mana setiap daerah dapat memajukan daerahnya masing-masing Seperti itu Bu, akan lebih bagus jika pemerintahan pusat dan daerah bisa menyatu dalam membentuk suatu pemerintahan karena apabila suatu pemerintahan dibiarkan mandiri dan tidak bisa berkembang maka akan menimbulkan suatu masalah Saudara-saudara, pada kesempatan Kongres ini tapaknya kita belum menghasilkan suatu kesepakatan Kongres hampir berakhir, sasaran utama Kongres belum tercapai yakni membentuk badan sentral organisasi pemuda tidak tercapai pada sentral tidak terbentuk karena terjadi perbedaan pendapat mengenai bentuk pada sentral tersebut Sebagian besar peserta Kongres mengandaki bentuk fungsi Sebagian lagi mengandaki bentuk federasi Walaupun demikian usaha untuk membentuk wadah persatuan tetap dilanjutkan setelah Kongres berakhir Kita menghasilkan sebuah keputusan hanya saja belum diterima oleh anggota perkumpulan daerah lainnya Benar sekali, kita butuhkan sekarang adalah anggota dari PPPI Itu kita harus menunggu sampai berapa lama sampai mereka pulang Tapi tentunya tujuan bersama itu tidak dilihat dari aspek bahasa Bahasa itu sangat penting, sangat tidak mungkin kita meninggalkan aspek bahasa pada saat ini Itu bu, padahal saya yakin antara bahasa Jawa dan bahasa Melayu adalah bahasa yang cocok untuk dijadikan bahasa persatuan Antara dua bahasa tersebut, mana yang harus dipilih untuk dijadikan bahasa persatuan? Jadi, para hadirin izinkan saya untuk menyampaikan rumusan saya yaitu sebagai berikut Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah narai satu tanah air Indonesia Kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu bangsa Indonesia Ketiga, kami putra dan putri Indonesia menunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Melayu Saya setuju, Bu, untuk baik pertama dan baik kedua Tapi jalan pikiran saya adalah tujuan bersama, yaitu Nusa, satu bangsa Yang sebaiknya balik ketiga, itu berbunyi Kami putra dan putri Indonesia menunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia Saya juga mendukung ulasan Muhammad Tak berani lebih baik menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan Saya tetap bertahan dengan saya Bagaimana kita lanjutkan pembahasan ini pada Kongres Pemuda 2 nanti? Sebaiknya kita mempersiapkan dari untuk Kongres Pemuda 2 nanti Baiklah kalau begitu, keputusan telah kita sepakati bahwa Pembahasan ini akan dilanjut pada Kongres Pemuda 2 nanti di gedung KJB Walaupun rumusan masih belum bisa diterima Mari kita persiapkan diri untuk Kongres Pemuda 2 nanti Saya akhiri pidato dari saya Saya Muhammad Tabrani dari Jongdafa Mengucapkan terima kasih pada hadirin yang ada di sini Yang sebesar-besarnya semoga Kongres ini dapat mengwujudkan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia Yang telah didadah oleh Belanda Sehingga bangsa Indonesia bisa merdeka Merdeka! 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 Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Kongres Pemuda 1 telah melahirkan keputusan yang mendasar Yakni mengakui dan menerima tentang cita-cita persatuan Indonesia Dan bahasa Indonesia disepakati sebagai perakatnya serta menyiapkan Kongres Pemuda Indonesia ke-2 Memasuki tahun 1928, alam politik Indonesia digelurakan oleh semangat persatuan kebangsaan Keyakinan diri sendiri dan cita-cita Indonesia merdeka Dalam suasana seperti itulah Kongres Pemuda 2 dipersiapkan dan akhirnya diselenggarakan Dalam rapat tanggal 12 Agustus 1928 Ditunjuknya panitia penyelenggara yang diketuai oleh Sugundo Joyo Puspito Tanggal 27 Oktober 1928 Terlaksanakanlah Kongres Pemuda ke-2 yang dilaksanakan di gedung KJB Pada saat itu suasana sangat kondusif dan dihadiri para pemuda-pemudi yang sangat antusias pada acara tersebut Sugundo Joyo Puspito selaku perwakilan dari PPPI sekaligus ketua Kongres Pemuda kali ini Membuka acara yang disambut dengan meriah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Saya hadirin, perkenalkan saya Ketua PPPI Sugundo Joyo Puspito Terima kasih saya sudah diberikan kesempatan untuk menyambatkan beberapa hal yang perlu disampaikan Sebelumnya terima kasih sudah mempercayakan kepada saya untuk menjadi Ketua Kongres Pemuda ke-2 ini Terima kasih kepada Panitia yang sudah bekerja keras untuk mewujudkan Kongres Pemuda ke-2 ini Serta terima kasih yang sebenar-benarnya kepada para hadirin yang menunjukkan peningkatan yang sangat berpisah dari Kongres pertama Pada Kongres pertama kita masih belum bisa menemukan kata sepatan Kita merupakan bangsa yang terjajah dan bangsa yang ingin merdeka Kita merupakan bangsa yang terjajah dan bangsa yang ingin merdeka Oleh karena itu kita membutuhkan persatuan dan kesatuan Para hadirin dari berbagai perwakilan yaitu Jong Japa, Jong Sumatera Nengbon, Jong Ambon dan lain-lain Semuanya harus bersatu untuk mencintai kemerdekaan bangsa Indonesia Sekian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bahkan kita harus bersatu demi persatuan bagi bangsa Indonesia Kita perwakilan dari pemuda-pemuda di Ambon juga setuju Atas kesatuan ini Sebagai wakil ketua dan juga perwakilan dari Jong Japa juga setuju Ya, kami dari perwakilan Jong Islamitenbon juga setuju Kami dari perwakilan Jong Matakbon setuju Dengan memperlakukan kesamaan maksud Indonesia yang akan terlepas dari belom penjajahan Sebaiklah perwakilan dari setiap daerah sudah melupakannya adanya persatuan dan kesatuan Oleh karena itu kita sebagai pemuda negeri ini harus bersatu untuk melawan penjajah dan berjuang untuk kemerdekaan negeri ini Ya, kami dari perwakilan pemuda Indonesia juga setuju Saya perwakilan dari Jong Salajah setuju Kami dari perwakilan Tahun Betawi juga setuju Penyampaian hasil rumusan Hadirin yang terhormat perkenalkan beliau adalah Wage Rudolf Supratman Beliau menciptakan sebuah lagu yang dipersembahkan kepada Tanah Air Indonesia Dimohon para hadirin untuk berdiri Indonesia Indonesia Tidak ada airku Tidak ada airku Tidak ada airku Di sana Oh nähan Twitter Untuk Anda Hal terhormat lanjutkan sebuah lagu Indonesia Tidak ada airku Indonesia Yo bangsa aniku Indonesia bersatu Hiduplah tanahku Di rumah negeriku Bangsaku, rakyatku, semuanya Bangunlah jiwanya Bangunlah badannya Untuk Indonesia raya Indonesia raya Merdeka, merdeka Bangunlah ku Negriku yang ku cinta Indonesia raya Merdeka, merdeka Hiduplah Indonesia raya Sekarang hadirin di momen untuk duduk kembali Hasil dari kerapatan kali ini Maka diwajibkan bagi setiap perkumpulan-perkumpulan di Indonesia Bersatu seperti apa yang saya bacakan Dan selalu memakai keyakinan asas Sumpah Pemuda ini Selanjutnya, waktu saya berikan kepada Muhammad Yamin Baiklah, sebelum kita akhiri Kongres Pemuda ke-2 ini Marilah kita mengucapkan Sumpah Pemuda bersama-sama Dengan berakhirnya Kongres Pemuda 2 Maka semua anggota Kongres menyatakan Sumpah Pemuda bersama-sama Sumpah Pemuda Sumpah Pemuda Kami putra dan putri Indonesia Kami putra dan putri Indonesia Menganggung Bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia Bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia Kami putra dan putri Indonesia Kami putra dan putri Indonesia Mengaku Mengaku Berbangsa yang satu bangsa Indonesia Berbangsa yang satu bangsa Indonesia Kami putra dan putri Indonesia Kami putra dan putri Indonesia Menjunjung Menjunjung Bahasa Persatuan Bahasa Indonesia Bahasa Persatuan Bahasa Indonesia Hadirin dipercilakan duduk penggali. Pada pembacaan hasil putusan Kongres Pemuda yang kedua hari itu, 28 Oktober 1928, seluruh organisasi perhimpunan pelajar-pelajar Indonesia, Jong Java, Jong Sumatera Nenbon, Jong Batak Bonjong, Islam Yaten Bonjong, Celebes, Jong Ambon Sekarukun, dan pemuda kaum Batawi melebur menjadi satu, dan tersatukan oleh satu ikrar bersama, yaitu Sumpah Pemuda. Ikrar tersebut mengikat dalam sandubari pemuda Indonesia untuk bersatu, memperjuangkan hak-hak yang tertindas pada masa itu. Tanpa ikrar seperti itu, mungkin saja kita tercerai berai atau entah seperti apa negara ini, sehingga rasa bangga memiliki hingga bersatu, membangun negara ini dapat kita terapkan dalam sandubari masing-masing. Terima kasih telah menonton!